Cara menampilkan dua aplikasi pada layar Xiaomi 13T yang telah menggunakan HyperOS. Fitur ini disebut juga dengan split screen. Nah, untuk bisa mengaktifkan split screen, buka dulu beberapa aplikasi ya. Misalnya, kita buka Google Chrome misalnya. Ini menampilkan blog saya. Kemudian kita buka misalnya Google Play Store. Gitu ya. Nah, lalu kita ketuk tombol aplikasi terkini atau recent app. Aplikasi yang tidak ditampilkan di bagian atas, misalnya Play Store, ini ikonnya kita tekan dan tahan. Kemudian ketuk tombol yang kedua. Tombol yang kedua itu artinya split screen. Tampilan Google Play Store diletakkan di atas. Nah, sekarang kita pilih yang tampilannya di bawah. Ini tadi blog saya ya, Google Chrome. Kita ketuk saja. Nah, sekarang dua aplikasi sudah ditampilkan dengan garis batas di tengah-tengah ini. Kita bisa mengatur lebarnya. Tidak harus 50-50, tapi misalnya lebih lebar yang bawah, seperti ini. Atau mau lebih lebar yang atas, kita tarik seperti ini. Untuk menutup salah satu aplikasi, kita tinggal tarik garis batas ini ya. Misalnya, tidak menutup yang bawah, ya kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, sebaliknya, jika kita ingin menutup yang atas. Ya, kita tinggal tarik saja ke atas. Nah, seperti itu. Oke, itulah fitur split screen pada Xiaomi 13T yang telah menggunakan HyperOS. Oh, itu doang. Hehehehe. Terima kasih telah menonton!